Neraka Hitam Jilid 18. Kau tidak tahu seru Choa Chong Gi dengan mata melotot, kalau begitu aku akan pergi juga, walaupun bagaimanapun juga. Anak Gi, jangan ngaco belu. Choa Hu Jin segera membentak dengan suara nyaring. Dengan wajah serius Hoa In Leong segera menjurah kepada Choa Hu Jin, kemudian ujarnya, Pek Bo, maaf Siow Tit memberanikan diri untuk berbicara, ada baiknya kalau dengan membawa saudara Chong Gi dan adik Kui berangkat ke Lok Yang untuk berjumpa dengan Pek Au, Oh. Padahal sedari tadi Choa Hu Jin sudah ingin berangkat ke Kota Lok Yang untuk bertemu dengan suaminya, cuma saja diarikuh untuk mengutarakannya keluar, maka setelah mendengar perkataan itu, dia lantas berpaling ke arah Goao Ching Tai Soe minta persetujuan. Tampak Goao Ching Tai Soe termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Leong Ji, mungkin kau telah melupakan suatu hal apalagi Kong Kong seru Hoa In Leong setelah tertegun beberapa saat lamanya. Masalah Yew Siang Tek suami istri Oh Oh, Hoa In Leong berseru tertahan tanpa perdulikan sikapnya yang rada gugup, Dia lantas berpaling ke arah Yew Siow Lem dan berkata sambil tertawa, Saudara Siow Lem, kau juga harus berangkat ke Kota Leong Yang, urusan di Liao Teng tak bisa kau ikuti kenapa tanya Yew Siow Lem tertegun, Bukankah mebasmi iblis menegakkan kebenaran adalah kewajiban setiap orang Hoa In Leong segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 peahu dan pekbo sekarang berada di Lok Yang, Kau sebagai seorang putra yang berbakti sudah sewajarnya kalau berkumpul dengan mereka, Apalagi ayah ibumu baru lolos dari bahaya Yew Siow Lem menjadi gembira sekali sesudah mendengar berita itu, Belakangan ini dia selalu menguatirkan keselamatan ayah ibunya, Maka bisa dibayangkan betapa terharunya pemuda itu setelah mendapat kabar tersebut, Sehingga untuk beberapa saat lamanya ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Hoa Kong Chu, sungguhkah ini seru Tem Si Bin pula dengan cemas. Tapi setelah perkataan itu diutarakan tiba-tiba ia merasa ucapannya itu kurang tepat, Maka buru-buru tambahnya, sebab lohu, sambil tersenyum Hoa Ia Leong menukas. Berhubung pihak Mokau hendak membuat si Tok Liyong Wan, Oleh pihak Hian Beng Kau Yew Pek Ahu dan Pek Mo telah diserahkan kepada orang-orang Mokau, Untunglah di dalam pembuatan obat-obatan tersebut Yew Pek Kau telah berbuat cerdik dengan melakukan sabotase secara diam-diam, Coba kalau bukan lantaran hal itu, tak akan segampang ini Bo Am Pua. Berhasil menyelamatkan para jago yang tertawan, Malah besar kemungkinan Bo Am Pua tak bisa ikut menghadiri pertemuan besar yang diadakan oleh pihak Hian Beng Kau Tiba-tiba tanpa mengucapkan sepatah katapun Yew Siaw Lem membalikan badan dan kabur meninggalkan tempat itu. Ketika dilihatnya pemuda itu seperti terpengaruh oleh emosi, Hoa In Leong khawatir ia menjumpai hal-hal yang diluar dugaan, Dengan cepat tubuhnya berkelebat ke muka dan mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Yew Siaw Lem. Saudara Siaw Lem bentaknya, harap tenangkan hatimu, Pek Bu dan Pek Bo berada dalam keadaan sehat walafiat. Sesungguhnya Yew Siaw Lem adalah seorang pemuda yang pandai menguasai diri, Sekalipun perasaannya agak tergolak sewaktu mendengar kabar tentang orang tuanya, Tapi setelah mendengar perkataan dari Hoa In Leong itu perasaannya seketika menjadi tenang kembali. Kepada Hoa In Leong katanya sambil tertawa rikuh, Adik In Leong, aku tidak apa-apa harap saudara Siaw Lem dapat mengendalikan diri, Dengan begitu Siaw Te pun bisa berlega hati kata Hoa In Leong seraya melepaskan cengkeramannya, Yew Siaw Lem tertawa getir, serunya kemudian, Hayo berangkat tiba-tiba ia membalikan badan dan beranjak pergi. Tentu saja tindakannya itu membuat Hoa In Leong menjadi tertegun, Dengan wajah melonggo dia menegur, Saudara Siaw Lem, mau apa kau tanpa berpaling ya Siaw Lem berkata dengan tenang. Dengan kepandaian berenangku, tanpa berhenti aku bisa berenang sejauh sepuluh li, Tentu saja aku harus menyumbangkan dulu tenagaku sebelum pergi menyambangi orang tua, Kalau tidak demikian dia orang tua pasti akan mendamprat diriku sebagai egois. Tiba-tiba Chow Ahu Jin menghela napas panjang dan ikut berkata, Yew Hian Tid bisa mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, Hal mana sungguh membuat aku yang menjadi petbonya merasa malu sendiri. Ia lantas berpaling ke arah Goan Cintai Su sambil katanya, Sian Ji bertekad untuk turut serta dalam rombongan menuju ke Liao Teng, Nama Chow Su tak boleh ternoda oleh perbuatan Sian Ji yang egois ini, Soal Goan Han, Biarlah agak lambat sedikit juga tidak mengapa Goan Cintai Su segera manggut-manggut. Kalau kau bisa berbuat demikian, hal ini memang lebih baik, katanya. Hoa In Leong yang menyaksikan kejadian itu segera tahu bahwa dibujuk terus juga tak berguna, Maka ketika dilihatnya dua bersaudara Kiong masih berada di sana, Sambil menarik muka, dia lantas menegur, Kenapa kalian belum pulang ke gunung? Mau apa menunggu di sini? Kalau terjadi sesuatu atas diri kalian, kau suruh aku bagaimana caranya bertemu dengan kakek kalian. Ilmu berenang yang kami miliki secara dipaksakan masih bisa pula dipakai untuk menghadapi lawan kata Kiong Gwa Thui. Tidak bisa Kiong Gwa Thui segera menuding ke arah Kongsun Teng Seraya berteriak manja, Dia akan belum tentu jauh lebih hebat daripada diriku, kenapa ia boleh ikut? Hei, Kongsun Shaw Hiap, bagaimana dengan ilmu berenangmu Hoa In Leong segera berpaling ke arah Kongsun Teng Sambil mengerdipkan matanya maksudnya dia minta Kongsun Teng sengaja menyombongkan ilmu berenangnya Agar bisa menyumbat mulut kakak beradik dari keluarga Kiong itu. Siapa tahu Kongsun Teng merasa gugup sekali sudah mendengar perkataan dari Kiong Gwa Thui, Hakikatnya ia sama sekali tidak memperhatikan kerdipan metu dari Hoa In Leong tersebut, Dengan wajah merah padam seperti babi panggang dan suara tergagap dia berseru, Aku sendiri pun tak mampu, cuma tidak menanti ia menyelesailan kata-katanya, Kiong Gwa Thui telah tertawa cekikikan karena geli. Hoa Jiko, sudah dengar belum kata-katanya itu serunya? Kalau budak ini ribut terus macam begini, entah sampai kapan selesainya pikir Hoa In Leong. Maka dia pun tidak memaksa mereka untuk pulang lagi. Sementara itu Goan Cinta Isu telah berkata sambil tersenyum. Baiklah, siapa yang ingin ikut pergi, biarkan ikut perlu, Leong Ji juga tak usah menghalangi niat mereka lagi. Kiong Gwa Thui merasa bangga sekali dengan ucapan itu, katanya sambil tertawa. Nah, sekarang apa yang hendak kau katakan lagi? Bagaimanapun juga Goan Cinta Isu memang lebih adil, Sedangkan Hoa Jiko jahat dan kurang ajar, HMM. Jangan kau anggap ilmu silatmu sudah melebih orang lain, Kalau ada waktu di lain saat, Aku pasti akan menantangmu untuk berada kepandayan Hoa In Leong benar-benar dibuat amat rikuh, Tapi Goan Cinta Isu telah berkata demikian, Maka dia pun merasa tidak leluasa untuk banyak berbicara lagi. Sementara itu dalam hati kecilnya dia mulai menyusun rencana, Dia bermaksud hendak meminta pertolongan Goan Cinta Isu Untuk memberi petunjuk ilmu silat kepada Kongsun Peng sekalian, Selain itu dia pun ingin minta bantuan dari orang-orang Cian Likau Untuk mengawasi para jago yang agak cetek ilmu silatnya. Tiba-tiba terdengar pesoh Gi berkata, Liyong Ji, bukankah kau selalu memperhatikan Kok Gi Pek, Apakah selama ini ya tak pernah munculkan diri Hoa In Leong termenung dan berpikir sejenak, Kemudian sahutnya para Ciu Hoa juga tak seorang pun yang menampakkan diri. Aku pikir hal ini tak perlu diherankan, Seng Kelinci pun mempunyai sarang paling tidak tiga buah, Sudah pasti sarang Kok Si Piau juga bukan sebuah istana Kiu Cipiat Kiong di Bukit Cisan ini saja, Aku tahu kalau ambisinya untuk menguasai dunia persilatan amat besar, Setelah menderita kekalahan jelas mereka akan dibawa kabur ke suatu tempat rahasia Untuk menghimpun kekuatan lagi seraya menunggu saat yang baik guna muncul kembali di dalam dunia persilatan AAAI. Tampaknya kecerdasan Kok Si Piau satu tingkat jauh lebih dalam bila dibandingkan dengan kawanan iblis lainnya Keluh Cu Im Tai Su sambil menghela nafas. Kalau Tian Hang mau menuruti perkataanku dan sadari dulu menjaga si bajangan tengik yang cabul itu, Sudah pasti dia tak akan berhasil seperti sekarang ini dan menjadi bibit penyakit untuk kita semua kata Ciu Tian Hao dengan suara dingin. Tapi sekarang toh masih belum terlalu terlambat kata Hoa In Leong sambil tertawa paksa. Sementara pembicaraan masih berlangsung, Tiba-tiba ada orang yang datang menyerahkan pedang mestika milik Hoa In Leong yang terjatuh ke dalam lembah tadi beserta senjata kaitan Pek Gio Kau milik Tia Shokbi, buru-buru si anak muda itu mengucapkan terima kasih. Hari itu udara dia atas lautan amat tenang, ombak pun tidak seberapa besar, sejauh pandangan ke depan, laut dan langit seakan-akan berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Berapa titik perahu layar sedang pelan-pelan bergerak menuju ke tengah samudera yang seolah-olah tak pertepian itu. Setelah bersembahyang untuk arwah Tian Ik Chu yang telah tiada, Hoa In Leong sekalipun berangkat menuju ke utara dan menumpang dalam sebuah perahu amat besar. Peksiao Tian dan Tia Shokbi ternyata tidak turut di dalam rombongan tersebut. Pada setiap tiang layar perahu-perahu pihak mereka, semuanya dikibarkan selembar panci hitam yang melukiskan seekor nasa emas yang sedang memantangkan kelima jari cakarnya, itulah lambang perahu dari Muheye Uliang, naga sakti dari empat samudera. Beng Leong Sin yang merajalilah sepanjang sungai Tiang Seng ke utara, Laut Kuning Laut Utara dan sekitarnya. Berbicara yang sebetulnya, Suheye Uliang Beng Tiong Sin susungguau ya berstatus setengah perampok, ia menarik pajak dari setiap perahu nelayan dan perahu saudagar yang melalui perairannya, cuma andai kata para nelayan itu menghadapi persoalan, mereka pun bersedia memberi bantuan dengan melindungi nelayan-nelayan tersebut. Adapun pajak yang harus dibayar adalah ditentukan oleh para nelayan itu sendiri, jumlahnya tidak terhitung terlampau tinggi dan masih boleh dibilang adil. Sebaliknya jika terjadi perampokan di daerah perairannya, maka dia akan menggunakan hitam-makan hitam untuk menyikat barang rampasan perampok-perampok lain, sedang bila ada pembesar korup atau saudagar curang yang melalui tempat itu, dia pun membegal mereka. Untung saja sifat orang ini cukup bijaksana, selamanya dia hanya merampas harta, tidak melukai nyawa orang, dengan peraturannya yang amat ketat, belum pernah anak buahnya melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum langit. Justru karena sifatnya itu, maka para jago dari golongan pendekar pun tiada yang menggubris perbuatannya itu. Kali ini Hoa Inliong telah mendatangi mereka untuk memohon bantuannya, sebagaimana diketahui, nama keluarga Hoa sudah amat tersohor dalam dunia persilatan waktu itu, apalagi Beng Tiong Sin memang sudah menguasai penuh daerah perairan di sekitarnya, maka begitu mendapat kunjungan Hoa Jia, buru-buru ia menyambut kedatangannya dengan segala kehormatan. Ketika maksudnya dikemukakan, sambil menepuk dada, Beng Tiong Sin langsung saja menyatakan kesanggupannya. Bukan saja dia telah menyediakan lima buah perahu perang yang terbagus, bahkan turun tangan sendiri untuk mengiringi keberangkatan mereka. Sesungguhnya Hoa Inliong tidak bermaksud demikian, dia hanya ingin meminjam perahu dan seorang yang hafal dengan daerah pengairan di Laut Utara saja hanya sebagai petunjuk jalan, dia tak ingin memaksa orang itu harus bermusuhan secara terbuka dengan pihak Kok Sipiau, BWS Uyok serta Jin Hian sekalian. Seng Tiong Sio ternyata bersikeras untuk turut serta di dalam pergerakan itu, sepintas lalu ia membantu seperti karena didorong nalurinya untuk ikut menegakkan keadilan, padahal sesungguhnya dia pun memiliki suatu maksud pribadi. Sebagai mana diketahui, Pek Hei Sam Leong yang berpihak kepada Jin Hian juga malang melintang di Lautan Utara selama ini, belum pernah mereka memberi muka kepadanya, setiap kali anak buahnya ketanggur mereka, selalu dihajar sampai kocar kacir tak karuhan. Beng Tiong Sin cukup menyadari akan keterbatasan ilmu silatnya, maka selama ini dia hanya bisa menerima kenyataan tersebut dengan hati kecut. Tapi sekarang kesempatan baik untuk membalas dendam telah tiba, mungkinkah ia akan melepaskan peluang tersebut dengan begitu saja? Apalagi bisa bergaul dengan orang-orang keluarga Hoa merupakan sesuatu kejadian yang pantas dibanggakan dan bisa menambah pamernya di mata orang, sudah barang tentu dengan senang hati permintaan itu segera dikabulkan. Berlayar di atas lautan sebagian besar adalah tergantung pada hembusan angin, beberapa hari belakangan ini ternyata angin berhembas sangat lemah sehingga perahu pun berjalan sangat lambat. Diam-diam Hoa Inliong gelisah sekali menyaksikan kenyataan itu, dia mulai menyesal mengapa harus melakukan pengejaran lewat lautan, coba kalau melalui daratan dengan mendahului di depan musuh, siapa tahu mereka masih memiliki sisa waktu untuk mengadakan persiapan di wilayah Liao Teng tapi berulang kali Beng Tiong Sin menghibur hatinya, dia berkata bahwa rombongan Jin Hian dan dua perkumpulan lainnya juga tiba di sana belum lama, hal tersebut sesungguhnya tak perlu dirisaukan. Hoa Inliong juga tahu bahwa gelisah pun tak ada gunanya, maka ia pergunukan kesempitan selama beberapa hari ini untuk memperdalam ilmu silat sendiri. Sementara Kong Sun Peng, Yeu Siau Lem sekalian juga memohon petunjuk ilmu silat dari Coan Ting Ta Isu serta Ciu Tian Hao sekalian. Dengan senang hati para angkatan tua itu memberi petunjuk sejauh mana mereka butuhkan. Menjumpai kesempatan yang demikian baiknya ini, sudah barang tentu para jago muda itu menjadi bersemangat untuk melatih diri, tiap hari mereka memohon petunjuk dan melatihnya siang malam dengan tekun, tak heran dalam beberapa hari yang amat singkat ini kepandaian silat mereka telah mendapatkan kemajuan yang amat pesat. Dalam pada itu, Beng Tiong Sin sedang menemani Hoa Inliong sekalian berdiri di ujung geladak sambil memandang jauh ke depan. Tiba-tiba Hoang Goh berkata, Li Yong Ji, yakinkah kau bahwa Kok Si Piau benar-benar sedang melakukan pengejaran terhadap Jin Hian dan rombongan mereka masuk ke lautan lebih duluan? Kita juga sudah mencari kabar sebelum berangkat, apalagi ada orang yang menyaksikan pihak Hian Beng Kau dan Kiu Im Kau telah berangkat berlayar menyusul rombongan dari Hang Im Hwe, masakah hal ini bisa salah lagi Hoang Goh segera menggelengkan kepalanya berulang kali? Dia berkata, seberapa orang itu yang satu jauh lebih licik daripada yang lain tanpa suatu keyakinan yang kuat, tak mungkin mereka akan masuk ke lautan, siapa tahu kalau mereka hanya pura-pura berlayar, lalu setelah sampai di tengah jalan secara diam-diam merapat kembali ke daratan Hoa Inli yang termenung sebentar lalu jawabnya, Jin Hian sudah tiada jalan lain yang bisa ditempuh lagi kecuali jalan ini, dia pasti tak akan kembali ke daratan Tionggoan secara diam-diam, sebab hal itu justru akan membahayakan jiwanya. Dalam pertemuan besar Tuan Wu Weh, Eh, seandainya Jin Hian tidak menjenggal kaki Kok Si Piau dari belakang, usaha Hian Bengkau untuk menjebak semua jago yang hadir dalam pertemuan itu pasti telah berhasil dengan sukses, dunia perselatan pun mungkin sudah terjatuh ke tangannya. Tapi gara-gara Jin Hian semua harapannya buyar seperti terhembus angin, dendam sakit hati sebesar ini tak mungkin bisa dilupakan oleh Kok Si Piau, malah mungkin dia belum akan puas sebelum mencincang dagingnya dan menghirup darahnya. Coba dipikirlah sendiri, Masada akan melepaskan musuh besarnya itu dengan begitu saja setelah berhenti sejenak, dia menambahkan. Apalagi bertarung di atas lautan, pihak mereka jauh lebih beruntung posisinya daripada orang lain. Dan kalau memang demikian, mengapa setelah kita kejar selama beberapa hari, masih belum tampak juga jejak mereka seru Hoang Go dengan mati melotot. Bong Pei segera tertawa, selanya, Gou Pei apakah kau tidak merasa terlalu terburu napsa mendadak Hoa Ing Leong berteriak keras? Lihat, di depan sana ada perahu YAA, besar kemungkinan perahu itu adalah perahu orang-orang Hian Bengka serta Kiu Im Kau. Beng Tiong Sin setengah percaya setengah tidak ketika mendengar seruan itu sebab ia belum mendapat laporan dari petugasnya yang berada di atas tiang, bisiknya kemudian. A-A-A-I, benarkah itu cepat dia mengeluarkan sebuah teropong dan memeriksa keadaan di depan sana? Betul juga, di ujung laut sebelah depan sana kelihatan ada beberapa titik hitam yang bergerak-gerak seperti perahu. Hal mana segera mengejutkan hatinya, pikirnya kemudian, heran, padahal jarak dari sini sampai ke situ masih jauh sekali, mengapa dengan matel telanjang mereka bisa menangkap titik sekecil itu? Padahal aku yang melihat dengan teropong pun memakan waktu yang cukup lama sifat kekanak-kanakan dan Chowiwi belum hilang, ketika dilihatnya Beng Tiong Sin menempelkan matanya pada sebuah benda lonjong untuk memandang ke tempat kejauhan, tanpa terasa dia bertanya, Eh, benda apa sih itu? Bolehkah meminjamkannya kepadaku sebentar? Beng Tiong Sin tentu saja tak berani menantik, sambil menyerahkan teropong itu sahutnya, sambil tertawa, benda ini bernama Cian Li King, teropong Seribuli, datang dari Persia, Kegunaannya bisa mendekatkan benda yang berada di tempat kejauhan Bila Nona suka dengan benda itu, ambil saja Aku masih memiliki beberapa buah lagi OOH, sesuatu yang luar biasa Coba aku lihat, kata Coa Wiwi tertawa Dia lantas menempelkan matanya pada ujung teropong dan melongo ke depan Mendadak jeritnya, Enci In, Enci Lian, Enci Hui, kalian cepat kemari Betul juga, kita bisa melihat benda di depan sana dengan jelas Sesudah berhenti sejenak, katanya lagi Haah, betul juga Di depan situ ada perahunya, satu, dua, tiga, semuanya berjumlah delapan Di atas tiang bendera berkibar sebuah panji dengan sulaman Haah, 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 pasti sulaman kepala setan sambung Hoa In Leong Betul sahut Coa Wiwi sambil manggut-manggut Enci In, Aai, haki betul aku, sudah dipanggil-panggil Kenapa belum datang juga menyaksikan kepolosan dan kelincahan si nona yang cantik dan menarik itu Semua orang merasa hatinya lega dan nyaman, tanpa terasa semua orang ikut tersenyum Beng Tiong Sin Dam Biam merasa keheranan lagi Dengan teropong tersebut dia cuma bisa mengenali titik-titik hitam tersebut sebagai perahu Kenapa gadis itu bisa melihat lambang di atas panji perahu depan? Sesungguhnya ia sudah memandang Coa Wiwi terlalu rendah Ia tidak percaya kalau gadis secantik ini memiliki ilmu silat yang amat luar biasa Apalagi memiliki ketajaman metu yang berlipat kali lebih tajam dari manusia biasa Tiba-tiba terdengar kelasi yang berada di atas tiang berteriak keras Sebelah utara condong ke timur 8 derajat ada perahu, kurang lebih Gokan, tak usah berbicara lagi bentak Beng Leong Sin keras-keras Orang yang berada di atas tiang itu segera tutup mulut dengan ketakutan bercampur keheranan Ia tak habis mengerti kenapa Beng Leong Sin gusar kepadanya Terdengar Beng Tiong Sin berguman lagi setengah menggerutu, goblok Orang lain sudah melihat dengan jelas, kau masih cerwet melulu Tiba-tiba Coa Wiwi menyodorkan teropong Tian Li Ching tersebut kepada Hoa In Leong Katanya, Jiko, kau juga lihatlah dengan benda ini ha-ah, 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 ha-ah Tidak usah sahut Hoa In Leong sambil tertawa terbahak-bahak Ketika aku ulang tahun yang ke-10, ada orang menghadiahkan sebuah teropong Tian Li Ching tersebut untukku Waktu itu aku membawanya setiap hari untuk bermain Tapi akhirnya aku menjadi jemuh sendiri Tidak mau melihat ia-ah sudah seru Coa Wiwi sambil mencibirkan bibirnya yang kecil Dia lantas berpaling Ketika dilihatnya Chia In sekalian sedang keluar dari ruang perahu Ia lantas berteriak Enci In, cepat kau lihat Chia In tak tega untuk menampik maksud hatinya Maka dia pun menerima teropong itu dan melihat sebentar Kemudian katanya hambar, ehm, betul juga dia lantas sodorkan ke tangan Kiong Gwa Tui Setelah melirik sekejap ke arah Hoa In Leong, dia pun berjalan menuju ke bulitan kapal Sementara itu gadis lainnya sedang saling berebut untuk melihat sambil tertawa cekikikan Suara pembicaraan mereka yang ribut membuat suasana bertambah ramai Coa Wiwi malah sebaliknya, tidak tertarik lagi, dia mengejar kemana Chia In pergi Hoa In Leong melirik sekejap ke arahnya dengan mulut membungkam Di hati kecilnya diam-diam ia menghela nafas Mendadak ia tidak menjumpai Kiong Gwa Tui hadir di situ Segera pikirnya dalam hati, keramaian apapun pasti diikuti budak ini Mengapa kali ini terkecuali sesudah termenung sejenak Ia lantas memburu ke sisi perahu untuk mencari jejaknya Di suau tempat yang tertutup Akhirnya ia menjumpai Kiong Gwa Tui dan Kongsun Peng sedang duduk berdampingan dan bercakap-cakap dengan suara lirih Sikap mereka kelihatan amat mesra Dia diam ia merasa girang sekali setelah menyaksikan keadaan itu Ia tidak mengganggu mereka berdua dan cepat kembali ke geladak Kepada Beng Tiong Sin katanya Beng Tangkah, tahukah kau sampai kapan kita baru berhasil menyusul perahu dari pihak Kiu Im Kau itu Beng Tiong Sin berpaling dan memeriksa sejenak Kemudian sahutnya Paling tidak juga satu hari lagi mendengar itu Hoa In Leong lantas berpikir Cuma jarak perjalanan sedekat ini pun membutuhkan waktu yang begini lama Betul-betul bikin hati orang menjadi jemur rasanya Hoa Kongu terdengar Beng Tiong Sin berkata lagi Meskipun perahu musuh sudah kelihatan Tapi jarak kita paling tidak juga masih 5-60 li Bila ada angin dalam 3-4 jam kita sudah bisa menyusul mereka Tapi tanpa angin seperti sekarang ini Seharipun belum tentu bisa menyusul mereka Itu menurut perhitungan dengan perahu milik aku orang si Beng Coba kalau perahu biasa, hal ini tak mungkin bisa dilakukan Aku juga tahu kalau perjalanan di laut tidak sama dengan perjalanan di darat Kata Hoa In Leong sambil tertawa Aku mah belum sampai sebodoh itu tiba-tiba angin sejuk berhembus lewat Membuat orang merasa lega dan semua kemangkelan serasa lenyap tak berbekas Beng Tiong Sin menjadi kegirangan serunya cepat Bila hembusan angin ini tidak berhenti Tak sampai setengah harian Kita sudah akan berhasil menyusul mereka selama beberapa bari belakangan ini Hanya saat sekarang merupakan saat yang paling mengembirakan Si Oye Ausian Cutong yang baru sembuh dari lukanya merasa kesal Setelah mengurung diri selama beberapa hari dalam ruangan Saat itu dia pun sudah keluar dari ruangan dan bercakap-cakap dengan Cia Tian Hao Serta Cu Im Tai Su sekalian di atas loteng perahu Sementara itu Cao Awiwi yang menyusul Cia In berhasil menemukan gadis itu ada di sisi kiri perahu Sambil bermuram doja Waktu itu ia sedang memandang hutan dan hijau di kejauhan sana sambil termangu-mangu Dengan kening berkerut segera sapanya, Enci In Cia In terkejut dan segera berpaling Adik Kui, kau sedang memanggil aku tegurnya A-a-a-i-i Cao Awiwi menghela nafas panjang sambil menghampirinya Kenapa si Enci In begitu murung? Sungguh membuat aku ikut merasa sedih dan kesal Cia In merasa amat terharu sekali Sambil membenahi rambutnya yang kacau terhembus angin Ia menghela nafas, katanya, perhatian adik Kui sangat mengharukan hatiku Cuma, a-a-a-i Dari mana kau bisa mengetahui isi hatiku tidak? Aku tahu, Enci In tentunya disebabkan Gadis ini terlalu pintar Cia In segera berpikir, lebih baik jangan ku ucapkan kata-kata yang susah dihadap Berpikir demikian, sambil tertawa dia lantas menukas Isi hatiku adalah ingin melihat kau dan Jiko Kauin Serta hidup secara berbahagia sepanjang waktu Dengan begitu aku pun bisa berlega hati merah padam selembar wajah Cao Awiwi karena jengah Katanya, aku pun tahu kalau Enci In sangat baik kepadaku Cuma isi hati Enci In sudah jelas bukan? Apa yang barusan ku katakan Sesungguhnya memang benar-benar merupakan isi hati Enci In Cuma, aku memang masih ada isi hati lain yang belum diucapkan lantas Apakah isi hatimu itu? Enci In sudah mulai jemuh dan muak menghadapi dendam dan saling bunuh-membunuh yang terjadi di dalam dunia ini Enci bertekad untuk acukur rambut menjadi pendeta Tapi budi kebaikan guruku yang telah mendidik aku selama ini lebih tebal dari langit Bagaimanapun juga aku merasa tak tega untuk mengutarakannya keluar Cao Awiwi menjadi tertegun sehabis mendengar perkataan itu Tiba-tiba ia mendongakan kepalanya seraya berseru Bibiku, bibi pui, ucapan Enci In toh sudah kalian dengar Mengapa kalian berdua tidak munculkan diri untuk memujuknya Baru saja Cia In tertegun Tampak piang Heng Tokoh dan Pui C. Giyok telah melayang datang Pui C. Giyok segera menghela napas panjang Katanya, Enci, jadi kau tak mau meneruskan warisan perguruan kita ini Tiba-tiba Cia In menjatuhkan diri berlutut Dengan air mata bercucuran katanya Harap suhu bersedia mengampuni dosa Tecu Tecu benar-benar ingin mengikuti supek untuk belajar agama dengan kening berkerut Tiang Heng Tokoh berkata Bertapa bukan sesuatu yang boleh dianggap sebagai bahan permainan Belum tentu kau bisa tahan untuk hidup terpencil dan jauh dari keramaian dunia Buat apa sih kau mesti menyiksa diri Enci pasti bisa menerima semua penderitaan tersebut Harap supek mau mengabulkan permintaanku ini Rengek Cia In sedih Untuk dibicarakan memang gampang, tapi sukar untuk dilaksanakan Kau bangunlah lebih dulu Persoalan ini bisa kita rundingkan kembali Di kemudian hari tapi Cia In tetap berlutut di atas tanah Supek, ku mohon kau orang tua bersedia memenuhi keinginan Enci ini Ting tanya Tiang Heng Tokoh mengerutkan dahinya Tapi setelah berpikir sebentar Tiba-tiba ia tersenyum Sambil membangunkan gadis itu katanya Keinginanmu itu supek tak mungkin bisa memenuhinya Tapi kalau keinginanmu yang lain Mungkin juga supek bisa mengusahakan agar berhasil Mula-mula Cia In agak tertegun Kemudian merah padam selembar wajahnya karena jengah Dia ingin membantah tapi khawatir semakin dibantah Keadaannya semakin runyam Setelah gelagapan sendiri Akhirnya sambil mendepakan kaki ke lantai Dia menyelingap masuk ke dalam ruangan Menyaksikan kesemuanya itu Pui Cia Gio gelengkan kepalanya berulang kali Sambil bergumam dengan suara lirih Aai siapa yang terlalu romantis Akhirnya pasti akan menanggung kekecewaan Tapi, berapa orang di dunia ini Yang bisa terlepas dari soal cinta Tiba-tiba terdengar suara dari Goan Cinta Isu bergema datang Mutna Maha Pengasih datang ke dunia dengan membawa kasih dan cinta Tak mungkin dunia ini kehilangan cinta Bila tak mampu dilakukan Janganlah terlalu memaksakan Sesuatu yang terlalu dipaksakan akan berakibat kurang menyenangkan Mengertikah kalian Heng Toyu dan Pui Kau Chu? Dengan terkejut kedua orang itu berkerling Entah sedari kapan tahu Tau Goan Cinta Isu telah berdiri di belakang mereka Tiang Heng Tokoh menggerakkan bibirnya Seperti hendak mengatakan sesuatu Tapi kemudian niat tersebut diurungkan Sedangkan Pui Cegiok hanya berdiri tertegun Seperti tak tahu apa yang mesti dikatakan Coa Wiwi pun berdiri tertegun Seperti mengerti seperti juga tidak Untuk sesaat suasana menjadi amat ening Setelah melakukan pengejaran hampir satu jam lamanya Hoa Ing Leong sekalian menjumpai lebih kurang 2.30 li Di depan barisan perahu-perahu Kiu Im Kiu Terdapat rombongan perahu lain Mungkin itulah perahu yang ditumpangi Jin Hian sekalian Menjelang tengah hari Perahu yang ditumpangi Hoa Ing Leong Sudah berada hanya 11-12 li dari perahu-perahu Kiu Im Kau Sebaliknya perahu yang ditumpangi Jin Hian sekalian Tinggal 10 li dari perahu utama dari pihak Kiu Im Kau Jauh di ujung depan sana Di wilayah sebelah utara tampak daratan nan hijau Telah terbentang di depan mata Ternyata kejar mengejari yang berlangsung Selama beberapa hari ini Telah membawa ketiga pihak rombongan itu Semakin mendekati wilayah Lianteng Di tengah samudera yang luas Para jago dari ketiga belah pihak Mulai dapat menyaksikan gerak-gerik musuh Di atas perahu masing-masing Di atas kelima buah perahu besar Milik Bang Tiong Sin Dilengkapi pula dengan meriam-meriam besar Empat di perahu utama dan dua di perahu lainnya Pada waktu itu belasan lelaki kekar yang bertubuh tegap Sedang menggosok meriam Mengangkut musiu Mengisi meriam dan sibuk bekerja Tampak peluh telah membasahi tubuh orang-orang itu Tiba-tiba Hoa In Leong menjumpai pada setiap muritan Perahu-perahu Kiu Im Kau juga dilengkapi dengan sebuah meriam Dua orang lelaki berbaju hitam yang membawa obor Berdiri serius di sisi meriam tersebut Menyaksikan ketenangan orang-orang itu serta bentuk meriam yang jauh lebih besar Dan menyeramkan itu Satu ingatan segera melintas dalam benak anak muda itu Pikirnya agaknya gelagat tidak menguntungkan bila dilihat dari keadaan mereka Rupanya pihak Kiu Im Kau telah mempunyai rencana yang cukup matang Jauh berbeda dari pihak kami yang menjadi repot setelah persoalan menjelang di depan mata Berpikir demikian Dia lantas bertanya kepada Beng Tiong Sin Beng Tangkeh Meriam-meriammu itu bisa mencapai jarak berapa jauh? Tanpa berpikir panjang Beng Tiong Sin segera menjawab Kurang lebih 3 li, paling jauh pun bisa mencapai 4 li Lantas berapa jauh jarak yang bisa dicapai oleh meriam-meriam pihak Kiu Im Kau Apakah Beng Tangkeh bisa memberi ancer-ancernya Beng Tiong Sin segera mengeluarkan teropongnya dan memeriksa sebentar Dia-ia merasa amat terkejut tadi di luar Jawabnya, meriam di atas perauku ini Termasuk meriam kelas 1 Aku pikir belum tentu meriam-meriam Kiu Im Kau bisa menandingi kami Hoa In Leong segera tersenyum Ujarnya kemudian Aku lihat ada baiknya kita jangan beradu meriam dengan mereka Cari saja akal lain untuk beradu kekuatan dengan mereka Entah bagaimana menurut pendapat Beng Tangkeh Tidak usah jawab Beng Tiong Sin dengan angkuh Sekalipun harus berdual mati-matian Aku percaya meriam kita tak akan kalah dari meriam-meriam lawan Sejak terjun ke dalam dunia persilatan Pengalaman yang dimiliki Hoa In Leong sudah memperoleh kemajuan yang pesat Melihat keyakinan orang ini Dia lantas tahu jika pembicaraan dilanjutkan Bisa jadi orang akan salah mengira dirinya memandang hina Oleh sebab itu dia cuma tertawa hambar dan tidak berbicara lagi Sebenarnya perahu-perahu dari ketiga belah pihak berlayar dengan kera beriring Akan tetapi setelah menemukan jejak musuh mereka Segera memerintahkan perahu di belakang untuk menyusul ke depan Dan berganti formasi menjadi berlayar berjajar Hoa In Leong memperhatikan perahu-perahu di pihak Jin Hian sana Ia menyaksikan Jin Hian telah muncul dari ruang perahunya untuk memeriksa keadaan Tapi tidak nampak BWS Suyok maupun Kok Si Piau muncul dari ruang perahunya Melihat itu, pemuda kita lantas berpikir Berada dalam keadaan seperti ini Kiu Im Kau terpaksa akan menghadapi dua arna pertarungan sekaligus Kenapa BWS Suyok begitu gegabah tanpa munculkan diri untuk melakukan pemeriksaan Bukankah tindakan ini kurang cerdas baru selesai berpikir Tiba-tiba dari bulitan sebuah perahu Kiu Im Kau berjalan keluar Seorang gadis berwajah dingin yang membawa sebuah tongkat berkepala setan Orang itu tak lain adalah Kiu Im Kau Chu BWS Suyok Di sampingnya mengikuti pula Unyong Chiaw, Kek Tiantok sekalian Menyusul kemudian dari perahu sebelah kiri kanannya Segera bermunculan pula Kok Si Piau, Cetian Hua, Giteng Chuan sekalian Jago-jago dari Hian Bengkau Dengan sepasang biji matanya yang jeli BWS Suyok memperhatikan sekejap perahu yang ditumpangi Hoa In Leong Kemudian sambil tertawa dingin katanya Hoa In Leong kenapa kau bukan datang seorang diri Tapi mengajak begitu banyak orang untuk mengiringi kematianmu bersama Menang kalah belum ditentukan Lebih baik kau jangan keburu bersenang hati lebih dahulu Sahut Hoa In Leong hambar Setelah berhenti sejenak Tambahnya bagaimana dengan si Leng Jin dan pelayannya Tiba-tiba muncul perasaan dengki dalam hati BWS Suyok Dengan dingin, ia menjawab Budha itu terlalu keras kepala Tak menuruti perkataanku Karena marah aku telah membuang mereka ke dalam lautan Sebagai umpan ikan meskipun tidak percaya Agak tergetar juga perasaan Hoa In Leong Setelah mendengar perkataan itu Bentaknya segera Sungguhkah perkataanmu itu tentu saja sungguh Diam-diam Hoa In Leong segera berpikir kembali Makin lama Budha ini semakin sok laganya Aku harus memberi pelajaran yang setimpal kepadanya Sialan tiba-tiba terdengar kok si Pio terseru sambil tertawa BWE kau cubuat apa kau mesti banyak bicara dengan kawanan manusia yang sudah hampir mampus itu? Lebih baik cepat-cepat dihantar pulang ke langit barat saja kan beres HMM Tidak akan semudah itu kawan teriak di Beng Tiong Jin dengan suara lantang Dalam pada itu, perahu masing-masing sudah berada pada jarak 5-6 li dari perahu lawan Buat jago-jago lihai seperti Hoa In Leong, kok si Pio dan sekalian jago lainnya Berbicara dalam jarak sejauh ini masih bukan menjadi persoalan Tapi Beng Tiong Jin harus mengerahkan tenaga yang cukup besar untuk mengutarakan kata-kata tersebut Itu pun sebagian besar diantaranya buyar terhembus angin Sehingga apa yang diakatakan hak kekatnya tidak terlalu jelas Agaknya BWS Uyok maupun kok si Pio berdua juga bisa menduga kedudukannya dalam perahu Kedua orang itu hanya menjengek sinis dan sama sekali tidak menggubris Tiba-tiba leikiwik dari kiuim kau berseru lantang Seng Tiong Sin, kau tak lebih cuma seorang perampok Berani betul berlagak sok dengan mengandalkan keluarga Hoa, HMM Sebentar akan ku bekuk dirimu dan suruh kau merasakan bagaimana enaknya disiksa oleh pun tam cu Agar kulong langit tahu bagaimana akibatnya jika ada orang berani bermusuhan dengan kuiim kau cu Setelah Beng Tiong Sin mendengar ancaman leikiwik yang menyeramkan itu Apalagi membayangkan kalau musuhnya adalah seorang gembong iblis Andai kata pihak pendekar membiarkan musuh terlepas seorang saja Itu berarti dirinya akan tewas tanpa tempat kubur Tanpa sadar ia menjadi bersin berulang kali dan membungkam dalam seribu bahasa Ketika para gadis dari Cian Likau menyaksikan orang itu terbungkam Setelah bersikap sok gagah menjadi geli dan sama-sama tertawa Hoa Ing Leong segera melotot sekejap ke arah mereka Kemudian seraya berpaling katanya lantang Beng Tongkeh bersedia meminjamkan perahunya lantaran atas permintaan dari aku orang si Hoa Kiu Im Kau dan Hian Beng Kau adalah kumpulan orang gagah Mereka pasti tak akan membuat susahnya dirimu Selama keluarga Hoa masih utuh Pokoknya partai-partai tersebut tak akan menganggu seujung rambut Beng Tongkeh Bila Lai Tiam Chu ada persoalan Silahkan diutarakan secara langsung kepadaku mendengar ucapan tersebut Dengan perasaan berterima kasih Beng Tiong Sin melirik sekejap ke arah Hoa Ing Leong Kok si Piau segera tertawa dingin Ujarnya, orang si Hoa Kau ini ibaratnya patung dewa terbuat dari lumpur yang ingin menyeberangi sungai Untuk melindungi diri sendiri saja sudah sulit Apa gunanya kau musti cabangkan pikiran untuk menguasai keselamatan orang lain Sementara pembicaraan berlangsung Selisih jarak kedua belah pihak lebih mendekati hampir satu li lagi Tiba-tiba BWS Uyok tertawa dingin Tangannya lantas diulapkan memberi tanda Seorang lelaki kekari yang berada di sisinya segera mengeluarkan trompet keong dan meniutnya bertaut-taut Pekikan panjang yang berat dan kasar berkumandang membelah angkasa Suara tersebut begitu keras hingga tersiar sampai di tempat kejauhan Belum lagi suara trompet itu selesai berbunyi Tiba-tiba dari atas perau Kiu Im Kau melintas cahaya api Menyusul kemudian terdengar bunyi menggelegar yang amat memekikan telinga Selaka, bunyi meriam pekek semua orang di hati Ketika ledakan dasyat itu menggelegar, peluru meriam yang ditembakkan dari perau lawan segera meluncur ke depan dan meledak di atas air Suatu gelombang dasyat segera terjadi Butiran air memancar setinggi tiang dan menyebar sampai 4-5 kaki jauhnya Banyak orang yang basah kuyuk bajunya akibat kejadian itu Perau yang berada di sebalah barat terkena tembakan yang mengakibatkan tiang layar mereka terjilat api Penumpangnya menjadi panik dan bekerja keras untuk memadamkan kebakaran yang lebih membesar Dengan susah payah api berhasil dipadamkan Tapi dengan patah ia tiang layang utama Perau itu menjadi melambat Untung saja yang terkena bukan lambung perau sehingga keselamatannya tak sampai terancam Beng Tiong Sin marah sekali setelah menyaksikan kejadian itu Dia segera turunkan perintah untuk balas melancarkan serangan dengan meriamnya Sayang waktu itu jaraknya masih ada 4 li lebih Sehingga peluru-peluru yang ditembakkan segera terjatuh ke air ketika tiba beberapa kaki Di belakang sasaran, sekalipun gagal menghajar perau musuh Tapi akibatnya cukup membuat timbulnya gelombang yang amat dasyat Pihak Kiu Im Kau kembali melancarkan tembakan meriam Kali ini sasarannya adalah perau di sayap kiri Beng Tiong Sin Perau tersebut terkena tembakan dan meledak Tubuh perau mereka dan muncul sebuah lubang besar Air laut segera masuk ke dasar ruangan Ini membuat penumpangnya harus menolong segera tergesa-gesa Sayang lubang bekas tembakan itu terlalu besar Sekalipun disumbat dengan kain selimut Toh akhirnya tertembus juga oleh arus air Beng Tiong Sin Betul-betul merasa gusar Ia merampas sebatang obor dan menyulut sendiri api meriamnya Kali ini tembakan tersebut menghajar di sisi perau Kiu Im Kau Yang mengakibatkan tubuh perau lawan retak Tapi lubang itu segera bisa disumbat untuk melanjutkan perjalanan Hol A.L.N. Leong yang menyaksikan kejadian ini segera berkerut kening Dia tahu jika pertempuran diteruskan Kendatipun beberapa buah perau lawan berhasil ditenggelamkan Paling tidak pihak mereka akan tertumpas semua Yang berilmu tinggi mungkin saja masih bisa selamat Tapi mereka yang rendah ilmu silatnya sudah pasti akan tenggelam berikut perau yang mereka tumpangi Maka buru-buru dia berseru, turunkan layar utama Kurangi kecepatan Beng Tiong Sin segera memerintahkan anak buahnya untuk melaksanakan perintah itu Sebab perkataan dari Ho A.L.L.S. sama seperti perintah pribadinya Maka tak ada seorang kelasipun yang berani membangkang Cepat-cepat mereka bekerja keras dan menurunkan layar utama Dengan diturunkannya layar-layar utama tersebut Gerak laju keempat perau itu pun semakin berkurang Pihak Kiu Im Kau rupanya belum puas dengan hasil yang dicapai Tembakan-tembakan meriam mereka masih berlangsung dengan gencar Bunyi menggelegar yang memekakkan telinga serta munkratan air laut setinggi bukit Membuat pemandangan di sana bertambah menyeramkan Tiba-tiba sebuah tembakan meriam ditujukan ke arah ujung perahu yang ditumpangi oleh Ho A.L.L.S. sekalian Sambaran peluru meriam itu cepatnya sukar dilukisan dengan kata-kata Untung saja Ho A.L.L.S. memiliki tenaga dalam yang cukup sempurna Tangannya segera digetarkan Sekeping uang perak segera disambit ke arah depan Dan tepat mengena di atas peluru meriam tersebut lebih kurang tujuh kaki dari sasaran Suatu ledakan dasyat yang amat memekikan telinga menggelegar di udara Para kelasi tersebut sama-sama roboh terjengkang ke atas geladak Meskipun peluru meriam itu meledak di tengah jalan Tapi ledakan tersebut cukup mengakibatkan timbulannya pecahan baja Yang menyebar keempat penjuru dengan kekuatan dasyat Go An Ting Tai Su cepat bertindak dengan mergebaskan ujung bajunya Menyusul kemudian Chu Tian Hua, Chu Im Tai Su dan Chu Tong sama-sama membentak keras Enam buah telapak tangan mereka bersama-sama diayunkan ke depan Dan melepaskan sebuah pukulan dasyat yang luar biasa sekali Dalam waktu singkat pecahan baja akibat dari ledakan peluru meriam itu berhasil dihantam Sehingga terpental ke depan dan jatuh ke dalam lautan Anak buah Beng Tiong Sin belum pernah menyaksikannya Sekarang dalam kejut dan tertegunya mereka semakin menaruh hormat kepada Hoa In Leong sekalian Yang kini dipandangannya melebih malaikat Sementara itu, kok si Piao yang menyaksikan kejadian itu diam-diam berpekek sayang Sedangkan Chu Tian Hao segera berlalu sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 bocah dari keluarga Hoa, Goan Ching Untung saja lohu tak jadi kehilangan dua orang lawan tangguh seperti kalian BWS Lyok sendiri pun diam-diam mengucurkan peluh dingin karena kaget Diam-diam ia merasa gusar sekali Pikirnya, aku hanya menitahkan kepada mereka untuk menembaki keempat perahu yang berada di kiri kanannya Siapa yang begitu bernyali berani melanggar perintah ku bibirnya baru saja bergetar hendak menegar Tiba-tiba satu ingatan lain melintas pula dalam benaknya Melepaskan tembakan meriam dari atas perahu bukan sesuatu yang gampang Dan lagi perahunya juga turut bergerakian kemari Tak bisa disangkal kalau suatu kesalahan mungkin bisa terjadi Lebih baik aku tak usah berkawak-kawak Kalau sampai semua orang tahu akan hal ini Urusan malah bertambah runyam berpikir demikian dia lantas menahan diri untuk tidak berteriak lagi Dalam waktu singkat, selisih jarak perahu-perahu kedua belah pihak telah terpisah sejauh 5-6 ly Dalam keadaan begini peluru-peluru meriam tak bisa menjangkau Dalam pada itu perahu yang terkena tembakan tadi sekarang sudah tenggelam separuh Sekalipun belum tenggelam meluruhnya namun para penumpang perahu itu Memandang perahu mereka melebih nyawa sendiri Sebelum mendapat perintah dari Beng Tiong Sin untuk meninggalkan perahu Mereka tidak berani bertindak sembarangan Orang-orang di perahu itu kelihatan masih sibuk berusaha menyelamakan perahunya Hoa In Leong yang menyaksikan kejadian segera berkata Beng Tangkeh, turunkan perintah agar orang-orang di perahu itu segera menyelamatkan diri Agaknya Beng Tiong Sin juga merasakan beswa perahu tersebut tak bisa diselamatkan lagi Terpaksa dia berteriak, semuanya, cepat tinggalkan perahu untuk mencari selamat Gunakan perahu-perahu penyelamat untuk berpindah perahu Beritahu kepada Li Tiong, tak menjadi soal biar perahu mereka untuk bergerak pelan-pelan di belakang sana Dari atas perahu itu kedengaran ada orang yang mengiakan Menyusul kemudian sampan-sampan penyelamat diturunkan ke air Para penumpang perahu pun bersama-sama turun ke sampan kecil itu untuk menyelamatkan diri Baru saja mereka selesai bekerja, perahu yang terkena tembakan itu sudah makin tenggelam Kini tinggal tiga jengkal saja dari permukaan air Menanti sampai sampan kecil itu mulai mereka dayung pergi Perahu pertang yang besar itu tiba-tiba tenggelam ke dasar laut dengan menimbulkan gelombang yang cukup besar Andai kata terlambat satu detik saja niscaya sampan-sampan kecil itu berikut orangnya akan turut tenggelam ke dasar laut Begitu tegang dan berbahayanya suasana waktu itu Membuat para jago yang menyaksikan turut mengucurkan peluh dingin Tiba-tiba bunyi tembakan meriam dari armada perahu lawan mulai berdentuman lagi Percikan api dan munkratan air tampak berhamburan jauh di muka sana Rupanya dari pihak Kiu Im Kau dengan pihak Hong Im Hwe telah terlibat dalam suatu dual meriam pula Sementara itu sampan-sampan penyelamat tadi secara terpisah bergerak menuju ketiga buah perahu besar lainnya Buru-buru Beng Tiong Sin memerintahkan untuk menurunkan tangga tali agar orang-orang di dalam sampan kecil itu bisa naik ke atas perahu Menyaksikan kejadian tersebut, semua orang hanya bisa mengeluh dari lima buah perahu yang berangkat Sebuah tertempak hingga tenggelam, yang sebuah terkocar kacir sampai keadaannya tertinggal jauh Beng Tiong Sin yang melihat hal ini amat gemas dan mendendam Hoa Ing Liong segera menghibur hatinya yang risau itu Beng Tangkeh, buat apa kau musti marah Biarpun dalam pertarungan babak pertama pihak mereka yang menang Toh akhirnya siapa yang nakal menang siapa yang nakal kalah masih belum tahu Pokoknya kalau terjadi kerugian aku semua yang mengganti mendengar itu Beng Tiong Sin segera tertawa terbahak-bahak Haa ah, haa ah, haa ah, hoa kongcu terlalu pandang rendah diriku serunya Betu aku orang si Beng bukan orang kaya Tapi kalau cuma beberapa buah perahu si belum ku pandang sebelah mata pun Yang menjadi persoalan sekarang adalah rasa mangkelku yang tak tertahan Rasanya Bong Tiong segera tertawa Katanya, kalah menang adalah suatu kejadian yang lumrah dalam setiap pertempuran Apa? Lagi bukan kepandaian asli yang diadu Kenapa kau musti risaukan ataupun murung Cuma kau memang bertindak terlalu gegabah sedikit Coba kalau kau turuti perkataan Leong Ji Mungkin tidak begini akibatnya Beng Tiong Sin segera menghela napas panjang Betul juga perkataan itu Padahal Hoa Kongcu telah memperingatkan aku Adalah aku orang si Beng sendiri yang terlalu keras kepala Sehingga mengakibatkan terjadinya keadaan ini Setelah Bong Tai Hiap menyinggungnya Aku menjadi bertambah malu Rasanya Hoa Anggong memandang sekejap pertempuran meriam Yang sedang berlangsung antara Kiu Im Kau dengan Hang Im Hwe di depan sana Kemudian katanya dengan suara dalam Tampaknya BWS Uyok hendak membereskan Jin Hian lebih dahulu Kemudian baru menghadapi kita Masakah kita hanya akan berpeluk tangan menonton keramaian belaka Sekalipun kita sudah terkena tembakan dari pihak Kiu Im Kau Sehingga satu perahu kita tenggelam dan sebuah perahu rusak berat Tapi tak seorang jago pun yang menderita luka Kekuatan kita masih belum berkurang Hanya aku pikir bila mendekatkan perahu kita dengan mereka Hal ini kurang menguntungkan A-a-ah Omong kosong seru Hoa Anggong ketus Kita toh tak bisa menunggu sampai pihak Kiu Im Kau datang menyerang kita seru cutong pula Hoa Ing Leong segera tersenyum patanya Tentu saja Maka dari itu kita harus mencari akal lain Menurut pendapat Buan PWE Harap Kiam Pua sekalian dengan menumpang sampan secara terang-terangan menyerang musuh Sedangkan Xiao Tip Dengan jalan berenang akan melakukan sergapan Entah bagaimana menurut pendapat para Kiam Pua sekalian Jiko Apakah kali memiliki kemampuan untuk berenang sejauh itu seru Chau Awiwi khawatir Hoa L.N. Leong kembali tertawa Aku rasa tidak menjadi soal sahutnya Dalam perundingan itu, semua orang merasa rencana penyergapan tersebut terhitung juga sebagai suatu care yang bisa dilaksanakan Maka mereka pun tidak sangsi lagi untuk segera melaksanakan ya Dalam pada itu pertempuran di atas laut antara Kiu Im Kau melawan Hang Im Hwe telah diketahui siapa pemenangnya dalam waktu singkat Bunyi tembakan meriam sudah kian bertambah jarang, tapi jelatan api yang membumbung tinggi ke angkasa terjadi di depan sana Keenam buah perahu Hang Im Hwe yang terlibat dalam pertempuran itu Ada juga di antaranya yang sudah terkena tembakan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hebat Para penumpangnya menjadi panik dan sama-sama berebut naik ke atas sampan penyelamat untuk menyelamatkan diri Bahkan ada pula yang saking gugupnya sampai tercebur ke laut Tapi dalam suasana begini siapapu tak mau tahu urusan orang lain Dari pihak Kiu Im Kau sendiri ada dua buah perahu yang terkena tembakan dan pelan-pelan tenggelam Tapi anggota Kiu Im Kau sudah terbiasa dalam pertempuran laut Dengan teratur dan sama sekali tidak kacau balau Mereka bersama menyelamatkan diri ke atas perahu lainnya Hasil dari perempuran laut antara Hang Im Hwe yang melawan Kiu Im Kau ini adalah Tiga perahu ditukar dengan dua buah Cukup besar kerugian yang diduritanya dibandingkan dengan pihak pendekar Keadaan mereka jauh lebih parah Tapi Jin Hian khawatir musuhnya mengejar lebih ke depan Dengan kepandayan dari Tseo Tian Hua jelas mereka akan kalah hebat Karenanya tanpa memperdulikan keselamatan anak buahnya Dia berlayar terus untuk kabur ke depan BWS Uyok yang menyaksikan kejadian itu hanya tertawa sinis Ternyata ia tidak melakukan pergejaran Tangan kanannya segera diulapkan Bunyi trompet keong Tiga pendek dua panjang segera berkumandang di udara Mendengar suara trompet tersebut Keenam buah perahu itu pelan-pelan memutar haluan dan bergerak dengan membelah hombak Ternyata mereka membentuk formasi setengah busur di atas permukaan laut Kok si Piau menjadi tertegun menyaksikan hal itu Serunya dengan lantang BWE Kaucu, mengapa tidak kita basmi dulu Jin Hian dan rombongan Kemudian baru menghadapi keluarga Hoa orang si Jin itu tak bakal lolos dari cengkeraman kita Harap Sin Kun legakan hati jawab BWS Uyok hambar Kok si Piau adalah seorang yang teliti dan cerdik Terkesiap hatinya sesudah mendengar perkataan itu Pikirnya, BWS Uyok berani berkata demikian Itu berarti di depan sana masih ada jebakan Siapa tahu pihak kami pun sudah termasuk dalam perhitungan mereka HMM Tiap hari memburu burung manyar Masa aku akan membiarkan burung manyar mematuk-matuku? Tiba-tiba terdengar Gautong Chuan berbisik dengan ilmu menyampaikan suara Apakah Sin Kun menjumpai BWS Uyok seperti menyimpan suatu rencana besar Kok si Piau mengangguk Sahutnya pula dengan ilmu menyampaikan suara Tampaknya pendapat kita sama Jadi Gautong Chuan juga merasakannya Andai kata di atas daratan Kiu Im Kau jelas bukan tandingannya kita Tapi selama berada di atas lautan Hal ini benar-benar amat menjemukan Gautong Chuan melirik sekejap ke arah para anggota Kiu Im Kau yang berada di sekeliling tempat itu Kemudian katanya Begitu melihat gelagat tidak baik Kita segera turun tangan untuk menguasai BWS Uyok Dengan begitu maka kita pun tak usah kuatir orang-orang Kiu Im Kau men gila lagi Tetap sekali sahut kok si Piau sambil mengangguk Cuma jangan terlalu terburu napsu Setelah kita bereskan keluarga Hoa Entah dia bermaksud jahat atau tidak Kita tetap turun tangan untuk membekuknya Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan meriam dari Kiu Im Kau kembali menggelegar di udara Pembicaraan mereka segera terputus sampai di tengah jalan Ketika mereka alihkan pandangan matanya ke tengah lautan Tampaklah peluru-peluru meriam saling berledakan di atas air Sementara ada belasan buah sampan kecil bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi Ternyata sampan-sampan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh tembakan-tembakan meriam Yang kencar itu Orang-orang Hian Beng Kau dan Kiu Im Kau menjadi amat terperanjat Ketika mereka amati dengan lebih seksama Maka tampaklah di atas setiap sampan tersebut Masing-masing duduk dua orang Satu orang memegang kemudi Satu orang memegang dayung Hanya sekali mendayung sampan telah meluncur sejauh beberapa tombak Kecepatannya bagaikan sambaran anak panah Ternyata penumpang-penumpang sampan itu semuanya adalah jago-jago lihai kelas satu dari dunia persilatan Bukan saja pengalamannya sangat luas Ketajaman mati mereka pun luar biasa Mereka cukup mengetahui akan kelihayan tembakan meriam orang-orang Kiu Im Kau Maka sepanjang jalan mereka selalu memperhatikan arah dari moncong meriam itu Kebanyakan arah sasaran dari tembakan meriam itu bisa diduga sebeumnya Ini disebabkan gerakan meriam itu lamban sedang sampan-sampan tersebut bisa bergerak lebih lincah untuk berkelit ke sana kemari Akibatnya tembakan-tembakan meriam dari Kiu Im Kau sama sekali tidak mendatangkan hasil apa-apa Sungguh amat cepat gerak laju sarapan sampan tersebut Dalam waktu singkat, jarak mereka sudah tinggal beberapa puluh kaki lagi Ketika BWS Suyok menyaksikan tembakan meriam sama sekali tidak mendatangkan hasil Dia lantas berteriak dengan kening berkerut Lepaskan anak panah menyusul perintah itu Hujan panah berhamburan dari mana-mana Dengan amat dasyatnya panah-panah tersebut menyambar ke arah para jago yang berada di atas sampan kecil Padahal hakikatnya ilmu silat yang dimiliki para jago di atas sampan itu luar biasa lihainya Mereka bisa memegang kemudi dengan kaki sementara sepasang tangannya diayunkan ke sana kemari Merontokkan panah-panah yang tertuju ke arah mereka Sedangkan pendayungnya sama sekali tidak ambil pusing Seakan-akan mereka tidak menganggap serangan panah dari orang-orang Kiu Im Kau itu sebagai suatu ancaman yang serius Xiu Tianhua yang menyaksikan kejadian itu merasa tangannya menjadi gatal Kebetulan ia menyaksikan di sisinya ada sebuah sampan Maka ia sambar sampan itu kemudian diceburkan ke dalam laut Sementara tubuhnya sendiri bagaikan sambaran kilat meluncur turun ke atas sampan itu Sambil tertawa terbahak-bahak dia mengebaskan ujung bajunya dan menggerakkan perahunya menyongsong sampan-sampan yang ditumpangi para pendekar Kebetulan sampan yang sedang ia terjang adalah sampan yang ditumpangi oleh Hoang Gau serta Tem Si Bin Sambil tertawa tergelak, Xiu Tianhua melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan Hoang Gau serta Tem Si Bin cepat-cepat mengayunkan pula keempat buah telapak tangan mereka dengan menggunakan tenaga sebesar 12 bagian Kelihayan ilmu silat yang dimiliki Xiu Tianhua telah diketahui oleh setiap orang Hoang Gau cukup cerdik, dia enggan melakukan serangan beradu kekerasan Begitu serangan telah dilepaskan, kakinya segera menekan ke belakang sehingga sampan tersebut secara tiba-tiba bergerak muudur ke belakang Kendati pun begitu, ketika kedua gulung tenaga pukulan itu saling mementur satu sama lainnya, terjadilah suatu Benturan keras yang mengakibatkan olengnya sampan Ombak menggulung-gulung dasyat Sampan kecil itu pun oleng ke sebelah kiri terpukul oleh ombak Sampan segera terbalik dan kedua orang perempuannya tercebur ke dalam air Goan Cinta Isu segera mendayung sampannya menyongsong ke arah Xiu Tianhua Sambil tertawa terbahak-bahak, Xiu Tianhua mengebaskan ujung baju kanannya dan segera menyongsong kedatangannya itu Sementara itu pihak Yiu Im Kau telah menghentikan hujan panah mereka setelah melihat kiri itu tidak mendatangkan hasil Jago-jago dari tingkat Yam Chu dan Tong Chu sering tak turun ke air bersama jago-jago dari Hian Beng Kau Kemudian sampan mereka digerakkan untuk menyongsong perahu-perahu para pendekar Ketika perahu sudah hampir dekat, para jago dari Kiu Im Kau segera terjun ke dalam air Jelas mereka berniat untuk menghancurkan sampan musuh dari bawah air Dalam waktu singkat, suatu pertarungan sengit telah terjadi di atas permukaan laut Bunyi bentakan dan bentrokan senjata berkumandang sampai di tempat kejahuan Goan Cintai Su maupun Xiu Tianhua yang sudah bertarung belasan jurus mulai merasakan sulitnya untuk bertarung di atas air Sebab kekuatan mereka tak bisa digunakan sepenuhnya Tanpa disadari perahu mereka telah bergerak maju meninggalkan rekan-rekan lainnya Mendadak huago munculkan diri dari permukaan air Kemudian bentaknya keras-keras Setan tua si Xiu telapak tangan kanannya ditabok ke depan Segulung pancuran air menyambar ke wajah Xiu Tianhua Cepat-cepat Xiu Tianhua mengayunkan tangannya untuk menyampok semburan air itu Dengan air memancar keempat penjuru dan membasai seluruh pakaiannya Ini membuat naik darah dan segera melancarkan sebuah serangan dasyat Tapi dengan cepat Loang Go telah menyelam kembali ke dalam air dan lenyap tak berbekas Dari pihak pendekar, meskipun jumlahnya lebih sedikit Ternyata kebanyakan adalah jago-jago kelas 1 Yang pandai pula ilmu dalam air Karena itu meski sudah bertarung sekian lama mereka masih tetap mempertahankan posisi masing-masing Qimkau berusaha menenggelamkan sampan-sampan lawan Tapi begitu merasakan sesuatu gerakan di air Para jago segera menyerang dengan senjata rahasia Ia membuat para jago dari Qimkau tak berani banyak berkutik Selain itu para jago dari pihak golongan putih juga mempunyai kerjasama yang cukup erat Bila sampan mereka tenggelam maka mereka lantas melompat ke atas sampan lain Dengan begitu untuk sesaat usaha mereka tidak mendatangkan hasil apa-apa BWS Uyok dengan biji matanya yang jeli berusaha mencari Hoa In Leong di antara jago-jago yang sedang bertarung Ketika ia tidak menemukan anak muda itu dan sedang tercengang Tiba-tiba terdengar bunyi air yang memisah ke samping Menyusul munculnya sesosok bayangan manusia secepat kilat Ia menjadi amat terkejut Belum sampai menghindarkan diri Tau-tau pergelangan tangannya sudah dicengkeram oleh Hoa In Leong Padahal Kyo In Suciat berada di sekeliling BWS Uyok Tapi serangan dari Hoa In Leong terlalu cepat Sehingga waktu mereka berempat hendak memberi pertolongan Keadaan sudah terlambat dan BWS Uyok sudah terjatuh ke tangan lawan Unyong Chiao berdiri paling dekat Ia lantas berpekik nyaring seraya menerjang ke depan Ruyung lemas berserat emas di tangannya berputar kencang Membagaikan seekor naga sakti Dengan cepatnya sebuah sergapan dilancarkan Dengan cepat Hoa In Leong berputar ke samping Sambil menarik tubuh BWS Uyok memutar setengah lingkaran Dia biarkan Ruyung lemas berserat emas itu menyambar lewat dari sisi telinganya Kemudian tangan kanannya menyambar ke depan Mencengkeram ujung Ruyung tersebut dan membetotnya keras-keras Unyong Chiao amat terkejut Sekuat tenaga dia berusaha untuk membetotnya kembali Tapi sebelum tenaga bentakan keras membuat Ruyung lemas ini terlepas dari cengkeramannya Bahkan tubuhnya ikut maju pula dengan sempoyongan Tiba-tiba desingan angin tajam menyambar lewat dari belakang Sikban Cian dengan ilmu penotok jalan darahnya menyergap tiba dengan kecepatan luar biasa Tiong Lan tertawa seram pula dengan jurus Ngo Lui Liat Leng Panca geledek menyambar puncak Dia menyerang punggung orang secepat kilat Sedangkan Tuchu Yew dengan pedangnya yang menciptakan 5-6 kuntum bunga pedang Langsung menyerang jalan darah penting di pinggang dan ijah Hoa In Leong Sudah puluhan tahun lamanya Kyo In Sucia turun tangan bersama Boleh, dibilang mereka sudah mempunyai hubungan batin yang ngerat Begitu turun tangan kerja sama mereka amat rapat dan sempurna Hampir tiada titik kelemahan yang bisa ditemukan Tapi ketiga orang itu pun tahu akan kelihayan Hoa In Leong Mereka sadar serangan tersebut sulit untuk melakukannya Tapi paling tidak mereka berusaha untuk memaksanya agar melepaskan BWS Suyok dari cengkeraman lawan Hoa In Leong tertawa nyaring Seree tiba-tiba ruyungnya berputar menggulung senjata penotok jalan darah dari Sik Ban Cian Sementara gagang ruyungnya lepas tangan dan ditimpuk ke arah Tuchu Yew Menyaksikan datangnya serangan tersebut Sik Ban Cuan tahu kalau dia tak akan sanggup untuk menahan serangan itu Buru-buru tubuhnya melompat lima dipak ke samping untuk menghindarkan diri Tuchu Yew mendengus dingin Pedangnya disambar ke atas ruyung lemas itu Siapa tahu dari atas ruyung itu tiba-tiba memancar keluar segulung tenaga yang berat bagaikan bukit karang Kering pedangnya segera patah menjadi dua bagian Sementara ruyung lemasnya itu dengan membawa desingan angin tajam menyambar ke atas tubuhnya